Intro Permata TV Youtube Indonesia Dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini Diangkat dari karya besar Eshamintarca Yang sangat populer di masanya Berlatar belakang kisah Tanah Jawa Masa Lampau Dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh Pada kesempatan yang sangat baik ini Kita masuk pada episode yang ke-497 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Demikianlah Maka mereka tidak terlampau sulit mencari sasarannya Ternyata orang yang melepaskan anak panah itu Ini berdiri tegak dengan tali busur yang renggang Ia masih berusaha memidik kedua pengawas yang berusaha bersembunyi Di balik kedaunan yang hanya beberapa lembar di lereng pegunuan Tidak ada tempat untuk bersembunyi Tidak ada tempat untuk bersembunyi Orang itu masih sempat menggeram Kini tangannya menarik tali busurnya semakin renggang Kedua pengawas yang menjadi sasaran itu pun Telah melihat lawannya yang berdiri di atas tebing di sebelah pepohonan Tetapi mereka tidak mendapat tempat yang baik untuk bersembunyi Yang ada hanya batang-batang perdu yang sangat tipis Apalagi mereka sudah tidak dapat meluncur lebih jauh lagi Jika mereka berusaha untuk turun lagi Maka mereka akan berada di tempat yang terbuka sama sekali Meskipun di bawah tebing itu Mereka akan menemukan gerumbul-gerumbul yang agak rimbun Tiba-tiba terdengar suara tertawa Orang yang menarik busur itu memidik sambil berkata Kali ini aku akan mengenai lehermu Bukan sekedar tanganmu Aku terlalu tergesa-gesa Sehingga bidikanku yang pertama meleset Dan itu tidak pernah terjadi Pengawas yang seorang Yang tidak terluka oleh anak panah itu pun Segera menarik pedangnya Tidak ada cara lain daripada berusaha menangkis anak panah itu apabila mungkin Jangan gila Jangan mencoba menangkis anak panahku Seandainya yang pertama kau berhasil Namun anak panahku kemudian akan datang beruntun seperti hujan Dan kalian berdua tentu segera mati terbunuh Kedua pengawas itu tidak menjawab Yang seorang masih saja menyeringai mentahan sakit Sedang yang lain bersiap untuk mencoba melakukan perlawanan Namun dalam pada itu Karena perhatian orang yang memegang busur itu tertuju kepada kedua petugas yang seakan-akan Sudah tidak akan dapat lari lagi dari maut itu Maka ia sama sekali tidak menduga Bahwa sebuah anak panah yang lain sedang dibidikan ke arahnya Demikianlah Maka sejenak kemudian suasana dicegam oleh ketegangan Ketika orang yang berada di atas tebing di sebelah itu Benar-benar ingin melepaskan anak panahnya Tiba-tiba saja terdengar ia membagi keras-keras Tubuhnya menjadi gemetar Dan anak panah di tangannya pun lepas tanpa menyentuh sasarannya Bahkan kemudian para pengawas yang merasa Sudah tidak akan dapat melepaskan diri dari maut itu Melihat sebuah anak panah menancap di dada orang itu Curang! Curang! Orang itu masih berteriak Ada orang lain yang ikut campur Sama sekali tidak ada jawaban Tetapi keempat pengawas itu melihat orang itu terhuyung-huyung Dan kemudian jatuh terjerumbap tepat di pinggir tebing pegunungan Sehingga tubuhnya itu pun kemudian meluncur turun Beberapa langkah dan terhenti karena menyangkut pohon-pohon perdu Di lereng pegunungan itu Barulah kemudian kedua orang pengawas yang hampir saja disentuh oleh maut itu Menyadari bahwa seorang kawannya tidak saja membawa busur dan anak panah sendaren Tetapi di dalam endongnya terdapat juga anak panah yang lain Yang kemudian ternyata telah menyelamatkannya Sejenak mereka termangu-mangu Namun sejenak kemudian mereka pun menyadari Bahwa agaknya mereka telah masuk ke dalam daerah pengawasan lawan Karena itu Maka yang pertama-tama mereka lakukan Bukannya melepaskan anak panah yang menancap di lengan Tetapi orang yang kesakitan itu Ternyata masih mampu berpikir bening Sehingga sambil menyeringai Ia berkata Kita turun Mungkin ada orang lain yang akan membidik kita di sini Demikianlah Keduanya pun kemudian meluncur turun Untunglah bahwa mereka sempat mencapai tempat yang ditumbuhi oleh pepohonan yang ribun Karena pada saat yang bersamaan Seorang yang mendengar orang yang memanah pengawas dari Mataram itu mengadu Segera berlari mendekatinya Dari tempat yang tersembunyi Keempat orang yang mendahului pasukan dari Mataram dan menoreh itu Melihat seseorang yang agaknya sedang mencari kawannya Sejenak ia termang-mangu Namun sejenak kemudian ia mendengar kawannya itu menggeram Hanya masih terbenam sebuah anak panah Orang itu terkejut bukan kepalang Dengan wajah yang tegang ia berdiri memandang berkeliling Namun dengan demikian Ia menjadi sasaran yang pasti bagi pengawas dari Mataram itu Sesaat kemudian ketika orang itu mulai menyadari Bahwa ia berada dalam bahaya dan bergerak surut Maka sekali lagi terdengar sebuah pekik kesakitan Namun kini orang itu dengan sadar Telah memberikan isyarat kepada kawannya Bahkan ketika ia mulai terhuyung-huyung Dan menghilang di pepohonan Masih terdengar ia bersuit nyaring Meskipun anak panah telah menembus dadanya Sekarang kitalah yang harus melarikan diri Desis pengawal dari Mataram itu Mereka akan segera berdatangan dan mengepung kita Marilah kita harus segera memberikan laporan Tetapi bagaimana dengan anak panah ini? Kawan-kawannya termangu-mangu sejenak Namun kemudian mereka pun berusaha mencabut anak panah itu Pengawal yang terluka itu mengatukkan giginya rapat-rapat untuk menahan sakit Namun ia masih juga mengadu tertahan Rasa-rasanya sakit di lengannya itu Menjalar sampai ke upun-upunya Dengan dibalut ikat kepala Maka mereka pun kemudian berusaha menahan jarah yang mengalir dari luka itu Sementara itu Maka mereka pun berusaha untuk menarik diri Dan kembali kepada induk pasukan mereka Sambil menyeringai kesakitan Ditolong oleh kawan-kawannya Maka pengawas yang terluka itu menyingkir dari daerah yang berbahaya Dalam pada itu Ternyata isyarat yang dipegikan oleh pengawas yang dadanya tertembus anak panah itu pun Telah didengar oleh beberapa orang Dengan tergesa-gesa Mereka pun segera berlari-larian mendapatkannya Dengan nafas yang terengah-engah Pengawas yang terluka itu Masih sempat mengatakan apa yang terjadi dan apa yang dilihatnya di tebing Bahwa seorang kawannya terbaring dan terluka tersangkut pada pepohonan perdu Siapakah yang telah melukaimu Bertanya salah seorang dari mereka Pengawas yang terluka itu menggeleng Suaranya menjadi semakin lambat Aku tidak tahu Kawan-kawannya menjadi termangu-mangu sejenak Lalu katanya Cepat Bawa orang ini menghadap kepada pepohonan Mudah-mudahan ia masih sempat diobati Tentu orang Mataram yang kita temui di tempat terbuka Dan yang telah gagal kita jebak itu Mereka tentu datang kembali dengan pasukan yang lebih besar seperti yang kita duga Kita sudah menyiapkan jebakan yang lebih baik Cepat bawa orang ini kepada pepohonan Sekaligus melaporkan apa yang terjadi Kita akan mengambil kawan kita yang tersangkut di lereng itu Dua orang di antara mereka telah membawa kawan mereka yang terluka itu Sedang yang lain pun kemudian pergi ke tebing sebelah Lindungi kami This is salah seorang dari mereka Kami akan mencoba mengambilnya Demikianlah beberapa orang berdiri bergeret di atas tebing Dengan anak panah yang siap pada tali busur Sementara dua orang yang lain dengan hati-hati Menuruni tebing untuk mengambil kawannya yang tersangkut di pohon perdu Namun ketika mereka meraba orang itu Ternyata orang itu sudah tidak bernyawa lagi Ia sudah mati This is salah seorang dari keduanya Gila Geram yang lain Pembunuh yang tidak dapat dimaafkan Marilah kita bawa naik Dan kita bawa kembali ke padipokan Kita memang harus sudah siap menghadapi segala kemungkinan Demikianlah Maka mayat itu pun segera dibawa kembali ke padipokan Sementara itu Penjagaan di lereng perbukitan itu justru diperketat Sudah kita duga Mereka akan menempuh jalan ini Kita sudah siap menyambut mereka Dan kita akan menghancurkan mereka Sebelum mereka sampai di pintu padipokan Tetapi yang datang Tentu bukan sekedar 15 orang Mungkin 30 Bahkan 50 orang pun akan kami persilahkan Kawannya itu mengerutkan keningnya Namun ia pun kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya Yang dikatakan itu Agaknya memang tidak berlebih-lebihan Beberapa orang yang tersebar di beberapa tempat untuk kepentingan yang sama Menahan perkembangan Mataram Telah ditarik pula Apalagi di antara mereka Terdapat beberapa orang yang datang dari Bacang Orang-orang yang sependapat dengan Daksino Bahkan ada di antara mereka Adalah prajurit-prajurit seperti Daksino sendiri Kita memang sudah siap Desisnya kemudian Prajurit-prajurit yang lepas dari kesatuannya itu pun Merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan oleh orang-orang Mataram Tetapi seorang yang bertubuh kecil kekurus-kurusan Mencipirkan bibirnya sambil berkata Kita tidak memerlukan mereka sekarang Bahkan mereka akan mendatangkan kesulitan saja pada kita Lihat Apakah rencananya menjebak Suto Wijoyo itu berhasil Kita telah kehilangan beberapa orang kawan kita Ia berhenti sejenak Lalu katanya Apalagi apabila prajurit-prajurit yang meninggalkan kesatuannya itu Sempat menimbulkan kecurigaan di antara mereka sendiri Maka Bacang pun tentu tidak hanya akan tinggal diam Ia sudah kehilangan seorang perwira Beberapa orang prajurit Maka kecurigaan itu akan memaksa Bacang Untuk meneliti seorang demi seorang Nah, kau tahu bahwa hal itu sangat merugikan Kawannya mengerutkan keninya Lalu katanya Tetapi Tanpa mereka kita tidak cukup kuat Apalagi jika benar-benar terjadi usaha yang besar itu Desisi yang lain Jangan didengar oleh anak-anak liar itu Mereka tidak akan dapat menahan rahasia Jika mereka terbentur pada kesulitan Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya Dipandanginya beberapa orang pengawas yang ada di sekitarnya Mereka adalah orang-orang yang tidak banyak mengerti tentang dirinya Kenapa mereka berada di dalam lingkungan yang tersembunyi itu Mereka tidak menyadari Apakah sebenarnya yang sedang mereka lakukan Yang mereka inginkan Hanyalah kemungkinan yang jauh lebih baik Bagi hari-hari depan mereka Tanpa mengetahui alasan dan tindakan yang sekarang ini mereka perbuat Tetapi Berkata salah seorang dari mereka Usaha untuk menyingkirkan kekuasaan pacang sekarang ini memerlukan mereka Memerlukan prajurit-prajurit dan perwira-perwira pacang itu sendiri Tetapi tidak sekarang Tidak dalam keadaan seperti ini Dan bagi kita Mereka hanya kita perlukan untuk sementara Kawannya tertawa Tawa kecil Sambil memandang orang yang berkeliaran di sekitarnya Ia berkata Bukan hanya kita berpendapat demikian Orang terpenting di pacang yang tentu ada Meskipun kita sendiri belum mengetahuinya Tentu berpendapat bahwa kita pun hanya mereka perlukan untuk sementara Dengan demikian Kita saling menyadari Kita saling menyadari Yang datang itu adalah Daksino Seorang perwira pacang yang tidak dapat kembali lagi kepada pasukannya Karena ia menyangka bahwa Tentu akan membuat laporan tentang dirinya kepada para panglima di pacang Karena itu Maka ia pun harus tetap menetap di tempat itu Meskipun ia masih akan selalu berhubungan dengan perwira-perwira pacang yang lain Yang telah menyiapkan suatu rencana yang besar Bagi perkembangan pemerintahan di atas pulau yang manis ini Ketika Daksino mendekati mereka Maka mereka pun menganggu hormat Salah seorang berkata Pengawasan cukup baik Mereka tidak akan berhasil melewati daerah ini tanpa sepengetahuan kita Daksino menganggu-anggukan kepalanya Katanya Terima kasih Tetapi kita sudah menyusun pertahanan Daerah ini bukan garis terakhir yang harus kita pertahankan Salah seorang telah menghadap panembahan Agung Untuk menyampaikan laporan tentang perkembangan keadaan Apakah laporan semacam itu diperlukan? Bertanya salah seorang Kenapa tidak? Bertanya Daksino Aku telah mengirimkan laporan kepada pimpinanku di pacang pula Seperti yang kami sampaikan kepada panembahan Agung Mungkin laporan ke pacang itu perlu Tetapi bukankah panembahan Agung mempunyai kemampuan Untuk melihat apa yang tidak dilihat oleh indrawadaknya? Oh Daksino menganggu-anggukan kepalanya Memang begitu Tetapi tidak setiap persoalan yang dapat diketahuinya dengan pasti Sampai kepada bagian-bagiannya Mungkin panembahan Agung kini sudah mengetahui Bahwa ada semacam bahaya yang sedang merayap mendekati patipokannya Tetapi selebihnya Masih harus didengar laporan-laporan Panembahan Agung tidak akan dapat melihat seolah-olah ia berdiri di bibir bumi Dan mengetahui segala isinya Seperti kita melihat segerombolan cangkrik di dalam kotak aduan Begitu Salah seorang dari orang-orang yang mendengarkan itu mengerutkan keningnya Lalu katanya Mungkin kau benar Tetapi mau tidak mau Kita harus mengakui Bahwa panembahan Agung mempunyai kelebihan bukan saja secara wadak Misalnya olahkanurakan Tetapi juga secara halus Aku percaya Saudak Sino Tetapi kemampuan itu pun terbatas Dan kelebihan apakah yang dimiliki oleh Panglimamu di Pajang? Tiba-tiba seseorang bertanya dengan nada tinggi Daksino mengerutkan keningnya Dipandanginya orang itu dengan tajamnya sambil menahan napasnya Sejenak suasana justru menjadi tegang Daksino dan beberapa orang prajurit Pajang yang mengiringinya memandang orang-orang yang berada di sekitarnya itu Dengan tatapan mata yang tajam Namun demikian Daksino masih berusaha untuk menahan diri Karena itu Maka sambil menarik nafas dalam-dalam Ia berkata Apakah kita akan membuat perhitungan untung rugi dari ikatan yang kita adakan ini? Para pengikut panembahan Agung itu tidak segera menjawab Terasa bahwa Daksino masih berusaha menahan perasaannya Karena itu Maka sebagian dari mereka pun berusaha untuk menahan diri pula Agar mereka tidak saling menyinggung Namun dalam pada itu Seseorang yang bertanya tentang pemimpin prajurit di Pajang itu Agaknya masih belum puas Sehingga ia masih juga mengulanginya Kau belum menjawab Apakah kelebihan panglimamu itu? Seandainya datang saatnya kita harus memilih Siapakah yang akan memegang perintah tertinggi di antara kita? Siapakah yang paling pantas? Daksino memandang orang itu dengan tajamnya Namun agaknya ia tidak ingin menjawab pula Bahkan ia berpaling memandang ke arah yang lain Tetapi salah seorang pengiringnya yang tidak dapat menahan hati menyahut Kau belum mengenal panglima kami di Pajang Tetapi kau pun tidak akan dapat membanggakan panembahan Agung itu dengan berlebih-lebihan Jika ia mengetahui segala sesuatu yang terjadi Maka kita tidak akan pernah mengalami kekalahan yang berat Kiai damar dan Kiai telapak jalak tidak akan mati Kita tidak akan gagal menguasai para perwira di Jatianom Tetapi baiklah Jika kesalahan itu dibebankan kepada perhitungan kami yang saat itu berada di Pajang Tetapi bagaimana dengan kegagalan orang-orangmu di perbatasan alas tampak Boyo? Apakah panembahan Agung membiarkan saja Apabila hal itu sudah diketahui sebelumnya? Cukup! Potong lawannya Kau akan dikutuk menjadi batu Jika kau berani menghinakannya Kau kira ia tidak mengetahui apa yang kau katakan? Memang sudah cukup! Berkata Daksino kemudian Perselisihan yang demikian tidak ada gunanya Bukan karena aku sekarang menumpang di padepokanmu Tetapi kita menghadapi persoalan yang jauh lebih besar Baiklah kita menguasai diri kita masing-masing Dan biarlah kita mempergunakan kemampuan kita masing-masing Jika panembahan Agung itu memiliki penglihatan tanpa batas Baiklah Tetapi jika kami dan panglima kami di Pajang Memiliki kemampuan memperhitungkan keadaan Baiklah Aku setuju Berkata pengikut panembahan Agung yang sudah agak lebih tua Dari kawan-kawannya itu Kita menghadapi pasukan Mataram Yang bergerak maju mendekati padepokan ini Dua orang telah menjadi korban Karena itu kita harus selalu bersiap-siap menghadapi mereka Perselisihan di antara kita ini Tidak akan ada gunanya Daksino menarik nafas dalam-dalam Dipandanginya orang-orangnya yang masih tegang Dan demikian pula pengikut-pengikut panembahan Agung itu Namun mereka sudah terdiam Sejenak Daksino masih berdiri di tempat itu Memandang tebing pegunungan yang terbentang di hadapannya Tidak ada jalur jalan yang baik yang menghubungkan tempat itu Dengan daerah luar Yang ada hanyalah lereng-lereng yang berkelok-kelok Yang memang mungkin dipergunakan untuk merayap naik Seperti yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di daerah itu Mereka sengaja tidak membuat jalur jalan tertentu Agar tempat itu tetap terpisah Terutama dengan daerah menoreh Sehingga jika ada jalur jalan setapak Jalan itu menuju ke arah yang lain di seberang perbukitan Apakah sudah ada pengawas yang berada di depan tempat ini? Bertanya Daksino kemudian Iya pengawasan sudah kami susun sebaik-baiknya Apalagi setelah kami kehilangan dua orang pengawas di tempat ini Dan orang yang melepaskan anak panah itu Tidak dapat kalian temukan Tidak Sulit untuk mencari Apalagi mungkin mereka berjumlah besar Meskipun aku yakin bahwa mereka pun tentu sekedar merintis jalan Karena itu Kita sedang menunggu pasukan yang kuat itu datang dari arah yang sama dengan arah kedatangan mereka Menurut perhitungan kami Mereka akan melalui jalur lereng ini Meskipun demikian Di tempat lain pun telah diletakkan pengawasan yang baik Daksino mengangguk-anggukkan kepalanya Lalu katanya Baiklah Aku akan menemui putut nantang pati Mungkin ada persoalan yang perlu kita siapkan Orang-orang itu tidak menjawab Mereka hanya memandang Daksino melangkah menjauh Dan kemudian hilang di balik pepohonan Hei Salah seorang pengikut panembahan agung itu berdesis Seakan-akan Ia sedang memeriksa pengawasan yang kita susun Apakah ia berhak berbuat demikian? Sudahlah Sahut yang lebih tua Jangan hiraukan Ia seorang perwira Adalah kebiasaannya untuk memeriksa pasukan Tetapi kita bukan prajurit pacang Meskipun bukan Tetapi kita kini berada dalam satu ikatan dengan mereka Meskipun demikian Yang berwenang memerentah kita disini Adalah putut nantang pati Bukan Daksino Sudah ada persetujuan diantara keduanya Putut nantang pati dan Daksino Bahwa keduanya dianggap memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama Itu hanya dugaanmu Aku belum pernah mendengarnya Kenapa hal itu kau ributkan? Lihat Daerah pengawasan kita itu Mungkin pasukan Mataram kini sudah menyusup di bawah rimbunya pepohonan itu Bahkan mungkin Perintisnya sudah sampai di bawah kaki kita dengan anak panah yang siap pada busurnya Para pengawas yang sedang berbincang itu pun kemudian terdiam Perhatian mereka segera tertuju ke lembah di hadapan mereka Lembah yang ditumbuhi pepohonan yang rimbun Yang cukup rapat untuk menyembunyikan diri Tetapi jika yang lewat itu sebuah pasukan Maka tentu tidak akan mungkin lepas dari pengawasan orang-orang itu Apalagi di hadapan mereka Masih ada tiga orang pengawas terdepan Sementara itu Para pengawas dari Mataram dan Menoreh yang kembali kepada induk pasukannya Segera melaporkan apa yang telah terjadi atas mereka Bahkan di antara mereka terdapat seorang yang terluka Meskipun luka itu tidak terlalu parah Namun karena darah yang mengalir dari luka Maka orang itu menjadi sangat lemah Untunglah bahwa di antara mereka terdapat kiyai geringsing Sehingga dengan cekatan dukun tua itu pun Segera mencoba untuk menolongnya Namun dengan demikian Maka mereka pun segera mendapat gambaran Bahwa lawan mereka memang telah dekat di hadapan mereka Sehingga karena itu Mereka harus sudah mempersiapkan diri menghadapi pertempuran Kita tidak dapat lagi maju sambil berkuda Berkata para pengawas itu Jalan sangat sulit Suto Wijoyo mengerutkan keningnya Dipandanginya Ki Argo Pati sejenak Seolah-olah ia ingin bertanya Apakah ia dapat terus mengikuti perjalanan pasukannya itu Meskipun pertanyaan itu tidak diucapkan Namun agaknya Ki Gede menoreh dapat menangkapnya Karena itu sambil tersenyum Ia berkata Jangan cemas Ratin Aku dapat berjalan dengan baik Meskipun barangkali tidak seimbang lagi Tetapi kakiku cukup kuat Setelah sekian lamanya mengalami pengobatan terus menerus Obat yang sejak kaki itu terluka Telah diberikan oleh kiyai geringsing Aku hanya memberikan petunjuk dedaunan Yang dapat dipergunakan Sahut kiyai geringsing Dan Ki Argo Pati masih juga tersenyum Sama saja artinya bagiku Dan sekarang Aku merasa hampir pulih kembali Meskipun tampaknya tubuhku seperti berat sebelah Suto Wijoyo mengangguk-anggukkan kepalanya Namun kemudian tumbuh pula pertanyaan yang seolah-olah diucapkannya Kepada diri sendiri Bagaimana dengan kuda-kuda kita? Biarlah kuda-kuda itu kita tinggal di sini Aku rasa di sekitar tempat ini cukup banyak rumputan yang hijau Biarlah kuda-kuda itu kita ikat dengan tali yang agak panjang Agar mereka sempat makan rumputan sehari suntuk Bahkan 2-3 hari Jika kita tidak segera kembali Baiklah Berkata Suto Wijoyo Tetapi jika kita kelak tidak sempat kembali Maka biarlah jika ada salah seorang dari kita yang tetap hidup Akan melepaskan kuda-kuda ini Biarlah mereka menjadi kuda liar yang menghuni hutan itu Ah Desiski Arkopati Lalu katanya Sebaiknya kita berdoa Agar perjalanan kita dilindungi oleh Tuhan Karena kita sama sekali tidak bermaksud jahat Kita sedang berusaha untuk berbuat kebaikan Di antara sesama sesuai dengan kewajiban kewadakan kita Suto Wijoyo tersenyum Katanya Baiklah Kigede Kita percayakan perjalanan ini Kepada kekuasaan yang maha tinggi Yang kita lakukan Adalah sebuah usaha Orang-orang yang mendengar pembicaraan itu mengangguk-anggukkan kepalanya Seolah-olah mereka pun ikut serta mengucapkan Kata-kata itu Dalam pada itu maka pasukan itu pun segera bersiap Mereka telah menggenggam senjata masing-masing Meskipun jaraknya masih ada beberapa ratus langkah Lewat jalan yang sulit Sehingga masih memerlukan waktu yang cukup panjang Namun dalam pada itu Kiwas kita Ayah Rudito yang tampaknya menjadi selalu bimbang Bahkan kemudian terdengar ia berdesis Aku menjadi bingung Apakah aku sekarang sudah tidak mampu lagi menangkap isarat yang aku terima? Kenapa? Bertanya Kiyaik Ringsing Menurut tangkapanku Rudito masih berada di tempat yang agak jauh Meskipun kita memang berjalan ke arah yang benar Tetapi aku tidak dapat mengingkari kenyataan Bahwa kita memang sudah diambang pintu sarang lawan Apakah jika demikian Rudito tidak berada di sarang yang sedang kita dekati? Jangan mengambil kesimpulan dahulu Mungkin ada sesuatu yang kurang wajar terjadi pada dirimu Sahut Kiyaik Ringsing Apa maksud Kiyaik? Mungkin kau dapat melihat dan mengungkap isarat bagi orang lain Tetapi kali ini adalah anakmu sendiri Sehingga di dalam memusatkan pikiran Kau dipengaruhi oleh kecemasan dan kegelisahan Atau justru persoalannya menyangkut anakmu sendiri Kau menjadi kurang yakin pada tangkapanmu Dengan demikian Akan dapat menimbulkan kekeruhan Di dalam tangkapan isarat itu Sehingga urayanya pun menjadi kusut pula Kiwas kita mengangguk-anggukkan kepalanya Katanya Memang mungkin Tetapi rasa-rasanya aku sudah menerima isarat Dan sudah aku terjemahkan dengan baik Ia berhenti sejenak Lalu katanya Atau mungkin Rudito Memang tidak ada di dalam sarang itu Mungkin ia disembunyikan di tempat yang jauh Atau yang mengambilnya memang tidak mempunyai sangkut paut sama sekali Dengan orang yang akan kita temui sebentar lagi Sudah aku katakan Potong Raden Sutowijoyo Ada kemungkinan kau keliru Tetapi ada kemungkinan kita tertipu oleh pengawas yang sedang berkeliaran jauh dari sarangnya Atau kemungkinan-kemungkinan yang lain Tetapi marilah kita berbuat sesuatu Agar ada usaha kita untuk melakukan penyelamatan bagi sesama Keselamatan Rudito Dan umumnya keselamatan tanah perdikan ini dan tanah matara Ayah Rudito tidak menjawab lagi Namun ia pun sudah siap untuk berangkat Sejenak kemudian maka para pengawal itu pun Segera mengikat kuda-kuda masing-masing pada sebatang pohon Di sekitar rumputan yang hijau dengan tali yang agak panjang Sehingga jarak jangkau kuda-kuda itu Menjadi agak jauh Agaknya Sutowijoyo menganggap bahwa tidak akan ada gunanya Seandainya satu dua orang harus tinggal menunggui kuda-kuda itu Karena apabila beberapa orang lawan merunduk mereka Maka mereka pun akan segera mati terbunuh Sehingga karena itu Mereka membiarkan saja kuda-kuda itu tidak ditunggu Apalagi menurut perhitungannya Jarak yang akan ditempu sudah tidak begitu jauh lagi Ketika para pengawal tanah perdikan menoreh dan tanah mataram itu sudah siap Maka mereka pun segera bergerak maju Ke arah sarang lawan di sela-sela perbukitan itu Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah api di bukit menoreh Pada episode berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa